Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya akan mencoba sharing bagaimana caranya memindahkan lebah dari bambu asal ke setup bambu betung yang sudah kita modifikasi ukuran lubang ini sekitar sebesar pensil ya diameternya juga kardus ya temen-temen kardus untuk penyekatnya jangan sampai tidak berlubang ya harus berlubang nanti madu itu di atas sini temen-temen harapannya madu ada di atas sini ya kita akan coba pindahkan temen-temen alat yang perlu disiapkan yaitu sendok nih ya buat ngambil madunya kesini atau ngambil pasukannya kemudian golok nih buat membelah bambu yang asalnya nanti kita tutup seperti ini lalu kita ikat menggunakan karet ataupun rafia boleh ya sekarang saya akan coba membelah bambu asalnya dulu ini teman-teman ini ini masih utuh ya belum pernah dibelah tuh mengikat saya buang terlebih dahulu ini plastik yang dari Hai pada saat menutup ya ke plastik seperti ini ini tuh lebahnya di dalam dan madunya ada di sebelah depannya nah ini temen-temen koloninya cukup banyak ini ada yang namanya telur muda ini ini namanya telur muda polen-polen seperti ini hidup ini di depan ya temen-temennya ini di depan koloni koloninya beserta madu-madunya ini dari sini ya nih sambil dicari barangkali ketemu ratu nah ini nih lebah ini di bagian paling belakang telur tua paling belakang ya ingat telur tua paling belakang juga tidak apa-apa karena koloni ini bisa membuat ratu baru ya teman-teman ya aman tidak ada ratu yang jangan terpencet nah ini di bagian depan ini tuh ini ya ini bagian depan sebelah sinilah kira-kira ya nanti kita meletakkan ini di depan sesuai dengan urutannya sesuai dengan urutannya saya sampai saat ini belum melihat ratu loh temen-temen nah kasus dari sini ini jadi ratu dah kan kelihatan tadi ratu ya jadi aman kan kalau pasukannya pada mati ya mau gimana lagi karena sulit ya teman-teman kalau harus hidup semuanya nah seperti ini kita putarkan sesuai dengan arah aslinya ya teman-teman seperti ini nah semoga kelihatannya ini ratunya jadi ratunya masih sangat mudah ya oke ratunya sepeda saat ini ya teman-teman kita pindahkan ratunya menggunakan kayak ranting kecil gini aja lah ranting kecil langsung til gitu pindahkan aja ke sini nanti dia bersembunyi di dalasnya nah sudah pindah ratunya ya nah ini ratunya sudah pindah ke dalam setup lebah madu bambu betung itu ratunya tuh memang antara ratu dengan koloni itu besarnya enggak terlalu jauh ya ini ratu sebesar ini kalau koloni yang ini ini ratu usahakan masuk ke sini nah biar dia nah dia kalau udah masuk sini nanti dia bersembunyi di apa bawah situ nah kalau sudah seperti ini teman-teman jangan lupa propolisnya juga dipindahkan juga jadi si madu itu nanti biar menempel di atas ini kita oleskan di atasnya seperti ini nah seperti ini aja tuh biarkan seperti ini madunya ya tuh seperti ini nanti dia akan membuat madu di atas ini kalau misalkan bisa diletakkan di tempelkan di apa di bambunya juga boleh teman-teman Hai nih seperti ini aja ditempelkan kita tempelkan seperti ini gunakan nah seperti ini nah sini sudah selesai pemindahan polon pemindahan apa ini people polen kemudian madu kemudian propolis sudah pindah semuanya eh lebah yang muda sudah pindah lebah tua di belakang sudah pindah semuanya sudah ada propolisnya sekarang propolis yang seperti apa dia berada di depan biasanya nah seperti ini propolis nih propolisnya kita ambil juga ini diletakkan di depan sama seperti yang semulanya jadi ini tuh propolis ini tuh kalau bisa diambil bisa diambil diletakkan di depan juga untuk perlindungan lebah madu dari serangan nah dari sini paling depannya nah disini kemudian untuk agar lebah lainnya bisa memahami keberadaan rumah barunya kita gunakan propolisnya aja ini propolisnya ini terletakkan di dekat pintu masuk dari belakang ya sedikit propolis dari sini hanya seperti ini nih boleh nih kita letakkan di bagian pintu masuk sini tapi usahakan di bagian dalam ya Nah seperti itu jadi tidak di luar kalau di luar nanti dia eh ini agak sulit lama sedikit saja sebenarnya udah seperti ini aja udah cukup jadi akan masuk semua kita lihat coba sekarang kita tutup bagaimana cara menutupnya langkah pertama menutupnya adalah dengan kardus dulu kardus ini kalau ada lebah-lebah muda masukkan dulu ya kasihan lebah-lebah yang belum bisa terbang kalau ini ditutup seperti ini tutup ya seperti ini ini aja ya kan lebah-lebahnya jangan sampai ada yang tercepit kasihan iya ditutup nah sudah ditutup dengan kardus nah ini kan madu ada di atas nih kan ini ditutup di bagian atas misalkan semut-semut semut-semut ini jangan sampai dengan dekat nih ini semut-semut ini bener-bener menyerang madu nih jadi ini kita tutup rapat dari atas seperti ini nah kita ikat dengan karet boleh diikat karet boleh diikat roh ya tapi lebih kenceng karet bahan bekas nih kita ikat oh sebelum kita ikat sebentar nah sebelum diikat dengan karet kalau disini ada celah kita kita beri kardus kardus lalu kita tutup jadi nanti rapat deh di Ini dengan garep seperti ini. Biar lebahnya cepat pindah, ini propolis-propolisnya kita bawa ke tempat yang jauh. Sekitar ya 20 meter dari sini, nanti lebahnya pindah, saya akan pindahkan. Biar terlihat di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya akan memindahkan. Ini di jarak yang cukup jauh. Nah setelah ditunggu sekitar 15 menit, ini hampir semua lebah sudah masuk, tinggal ada sisa beberapa, mungkin ada 5 atau 6 lebah di luar. Sedang berterbangan, kita tutup saja menggunakan tisu seperti ini. Tisunya kita gumpal seperti ini. Ini ya, tisunya ya. Seperti ini, lalu kita tutup lubangnya menggunakan tisu ini. Tutup ini cuma sementara saat membawa ke tempat budidaya. Misalnya kita mau kita budidayakan di samping rumah, berarti kan kita nanti buka setelah udah digantungkan di samping rumah, kita buka gitu. Nah ini teman-teman sudah saya buka lebahnya, jangan lupa diikat ataupun digantung seperti ini juga boleh. Ini masih di bambu asal juga nih, belum dipindahin. Ini lubang keluar masuknya. Kemudian ini juga masih di bambu-bambunya ya. Ketika pemaninan cuma dibuka atasnya ini aja nih, yang di atas kardus. Jadi nempel di sini madunya. Kita nggak mengganggu koloni, di bagian bawah itu koloni tidak terganggu. Kalau misalkan koloninya mau dibersihkan, ya tinggal dibuka aja kardusnya ini. Kardusnya bisa dipakai berulang kali ya, kardus yang di sini. Kecuali kalau sampai sudah lama banget baru, mungkin nanti kardusnya perlu ganti. Kalau manen madu ya tinggal diikatannya diambil, dibuka. Nanti kalau sudah ada propolisnya nggak perlu diikat kayak gini teman-teman, tinggal dirapatkan saja cukup. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.